Polda Jambi beserta 10 polres dan polresta jajarannya berhasil mengamankan ratusan tersangka pengedaran dan penyelahgunaan narkotika selama operasi antik yang digelar pada periode 10 Mei hingga 29 Mei 2024 berikut liputannya Dikatakan oleh AKBP Ernesto Cesar selaku dires narkoba Polda Jambi ratusan orang berhasil diamankan tersebut merupakan hasil dari operasi antik Sikinjai 2024 yang telah dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 10 hingga 29 Mei 2024 Lebih lanjut AKBP Ernesto dalam konferensi pers ungkap hasil operasi antik Sikinjai 2024 pada Kamis 30 Mei 2024 mengatakan bahwa jumlah tersangka yang berhasil diamankan sekitar 199 orang Ya banah 50 orang akan direhab dan 3 orang anak di bawah umur akan diproses khusus oleh polresta tempat Lebih lanjut ia menuturkan ada pun sasaran operasi antik Sikinjai 2024 antara lain tempat hiburan malam, kos-kosan, hotel dan base camp Dari jumlah keseluruhan tersangka tersebut rata-rata merupakan pengedar yang terdiri dari 10 orang perempuan selebihnya laki-laki dan anak di bawah umur sebanyak 3 orang Dari jumlah barang bukti yang diamankan berasal dari luar wilayah Jambi diantaranya sabu 5 kg, ganja 3 kg, ekstasi 341 butir, uang 10 juta rupiah lebih serta sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4, alat komunikasi handphone Sehingga barang bukti total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan senilai sekitar 6,5 miliar rupiah Kemudian total jiwa yang berhasil terselamatkan sebanyak 37.525 jiwa Dan apabila barang bukti tersebut sampai ke masyarakat lanjut Ernesto Maka pihak yang berhasil menyelamatkan uang negara untuk rehabilitasi lebih dari 168 miliar rupiah Kemudian ada pun untuk pasal yang disangkakan menurut AKBP Ernesto beragam tergantung dari jumlah barang bukti narkotika yang diamankan Mulai dari ancaman 5 tahun penjara hingga hukuman maksimal dengan hukuman mati Rumah tersangka yang berhasil diamankan itu sekitar 199 tersangka 199 tersangka yang berhasil diamankan Yang terdiri dari di mana tersangka itu yang diproses ada 149 Tersangka yang diproses sampai tingkat kejaksaan berkenan di pengadilan Karena di mana BBM-nya, barang buktinya ada di atas daripada sesuai aturan hukum yang berlaku Dan ada sekitar 50 yang direhak 50 yang direhak Kemudian tiga orang anak-anak yang diproses itu dipoles kerinci Kalau dihitung dalam waktu 20 hari ini Hasil ukapan ODA mempunyai jajaran itu Habis sekitar 10 orang Kalau di ratakan di tes, jam hari itu sekitar 10 orang Yang menggunakan narkotika, 10 orang Itu yang tertangkap, belum berarti yang tidak tertangkap Yang tidak ketahuan Halim Andrian, JAK TV, melaporkan